Setelah mengalami musim dengan kemenangan 3 kali berturut-turut, Nusantara dan Teknik ditumbang juga Di tangan perserang-serang kemarin Sekarang kita mau lanjutin 2 pertandingan yang cukup sulit Karena akan salah satunya menghadapi PSCM Yogyakarta Yang ada di posisi kedua saat ini Di kelas main grup Di prelimin round pegadaian Liga 2 Dan kita juga akan mulai fokus untuk mencari Atau mengembangkan striker lokal Yang sudah ada di tim kita Untuk menjadi striker tim nasional Indonesia masa depan Let's go Oke, kembali lagi ke channel jam Kembali lagi ke series FC24 Nusantara United Krimut Jadi di awal, gue mau mengucapkan terima kasih Untuk kemarin warga yang sudah mengingatkan saya Untuk mengurangi fitness pemain yang masuk ke gym Dan juga training camp Logikanya, ya normal Mereka, kalau misalnya masuk ke gym Seperti si Ivan Yang bakal plus 1 strength setiap bulan Dan juga untuk Afrizal Finishing plus 1 setiap bulan Mereka kan berarti itu latihan atau nge-gym Ya di luar jam latihan normal pemain lainnya Jadi harusnya ada stamina atau fitness yang berkurang Jadi setiap gue mau record Seperti contohnya sekarang Gue harus kurangin fitness mereka Kalau disini sekarang gue kurangin 30 Ini gue kasih contohnya Bisa langsung liatkan Nah ini Jadi tadi dari 100 nih fitness si Afrizal Gue langsung ubah jadi 70 Kebetulan kita sekarang udah ada di match day Jadi keadaannya sekarang kayak gini Anda bisa liat Ivan juga kurangi deh Nih Nah Ivan 70 jadinya Terus Afrizal juga sama Jadi ya Ada bayarannya lah istilahnya lah Jadi gak segampang itu juga Nanti kalau misalnya udah kebuka slot kedua Slot ketiga Di gym dan juga training camp Ya semua pemain pokoknya Akan harus dikurangi 30 Per setiap gue Nge-record aja biar gampang Sebenarnya harusnya mungkin Seminggu sekali atau gimana Cuma deh biar lebih gampang Daripada ter Isinya cuman Ngubah-ngubahin Stamina pemain gitu kan Jadi setiap gue mau nge-record Gue langsung kurangin otomatis Dan Pemain-pemain itu Jadinya harus dipikirkan Gimana caranya Karena sekarang contohnya Ini lawan PSM Yogyakarta Ya ini udah Hari pertandingan Jadi Ivan akan main Dengan fitness 70 Ini POTM pertama Iya kah? Enggak harusnya kedua dong Kemarin gue gak ngeliat tapi sih Player of the month Bulan September Kotam Persipapati Gosner Komboi Persiba Balikpapan Krishna John Ini PSM ini Lawan kita berikutnya Sama Donnie Sormin Yang kemarin nyetak dua gol Kegawang Nusantara United Pemain perserang-serang Oke Baiklah Kalau begitu Kita bisa langsung Gas ke pertandingan Jadi untuk Kelasemennya seperti ini Ini adalah pertandingan kelima kita Dan PSM Jadi di posisi kedua Terus abis PSM itu Lawannya siapa? Persikap Bandung Ya mereka sekarang sih Di posisi lima Mungkin akan naik Kalau misalnya mereka Bisa menang Di pertandingan berikutnya Jadi Kita langsung sikat saja Mereka Nah itu kan Krishna Krishna John tuh left wing Oh Niko tuh main disini ya Haryono Kaptennya Haryono itu bro Sertar mid sebelah kiri Oke 4-3-3 Benchnya ada siapa? Adakah yang saya tahu? Gak ada sih kayaknya sih Mereka belum kalah sama sekali gila Tiga pertandingan Menang dua Imbang satu Oke Gegenpressing pula Waduh Kalau misalnya lawannya main gegen pressing Berarti kita mesti passing sih Mesti Iya dong Mesti meningkatkan kualitas passing Supaya kalau di pressing Passingnya bagus Boleh ambil Extreme Hot Potato Gak tau dapet tau gak Ini ya betulnya Kemarin polling yang buat Pemain Masing-masing lini Terbaik Yang Dari Asia Tour Itu Udah gue naikin Tapi ini karena gue nge-recordnya Sore Jadinya belum kelar Di Twitter Jadi besok baru bisa gue aplikasikan playstylenya Masing-masing Lini Kalau keeper kemarin gak ada pollingnya Karena ya Lutfi Udah pasti menang lah Gak ada sayangan juga gitu kan Di Asia Tour Jadi keeper sudah pasti Lutfi yang dapet Terus Penyerang sih Kemarin gue cek Mateus Keliatannya paling banyak Tapi nanti kita akan tunggu hasil pollingnya selesai dulu Baru Akan saya Tambahkan playstyle Ya Nah ini yang susah nih Dua pemain nih Eh tiga dua pemain ya Nah ini harus pelan-pelan Tunggu lingkarannya gak kuning bang Oke Bagus Lumayan ini playstylenya bisa berguna Nah dia diam disitu lagi Zamorano tuh kayaknya ya Oke Terus ini kayaknya Eh Apir bang Kayaknya dalam waktu dekat Mungkin episode ini atau episode berikutnya Kita bisa mulai Negosiasi transfer sih Maksudnya Mulai memantau dan Ya langsung gerak aja Meskipun transfernya belum dibuka Ini kan sekarang masih bulan apa Oktober kalau gak salah Udah udah kelar tuh Ya udah buang aja bang Udah selesai udah hijau Mantap sekali Ping pas untuk Raffi Terus Tiki Taka buat Braif Dan juga Yusaku Yamadera Soalnya kalau misalnya Emang ternyata-ternyata pemain yang bakal kita datengin Yang gak real face Ya itu kan butuh waktu untuk Alif bikin real face kan Semoga saya Alif play kosong Gak bisa bikin real face Oke Jadi langsung saja Kita akan Menuju ke pertandingan Ini sih sebenarnya jadi bahaya Jadi PR banget Ini Ivan nya kaget bisa main dong bang Tapi masalahnya Gak bentar deh Kalau misalnya Ivan gak main tuh Kategori U21 Kita gak ada ya berarti ya Mungkin Braif masuk Braif masih 21 kan Iya masih bisa sih harusnya Tapi gak lah gak apa-apa Ivan aja Tetep main ya Tapi nanti mungkin Harus diganti gitu loh Harus Ada pemain yang masih udah mau cadangan Ya project striker lokal Ya untuk sekarang Afrizal dulu aja udah Dia yang masuk ke training juga lagi latih finishingnya Maksudnya Apakah ini project blue lock berarti bang Ya menurut gue agak beda sih Maksudnya gue juga Memang gue tau striker tuh butuh egois Iya tapi Gak semata-mata cuman itu juga Dan kita juga gak bener-bener Nyarinya cuman striker kan Sebenernya Ya ada project-project lain nantinya Cuman untuk sekarang Yang memang menurut gue Kalau misalnya lo liat dari Timnas di Realife Yang paling dibutuhkan Yang sama striker kan Penyerang gitu loh Striker muda Yang memang bener-bener bagus Dan bisa diandalkan di timnas nanti Itu yang gak punya Gue tau bakal susah banget bro Maksudnya Ya Afrizal aja sekarang udah 21 tahun Saya tau akan susah Makanya ntar nih Iwan Abis ini kita cek ya Coba ya Iwan sama si Arif Itibar nih Karena mereka masih 20 tahun Lebih mudah setahun dibanding Afrizal gitu loh Dan ratingnya sama kan Ini udah naik semua jadi 50 Tadi mereka 49 semua ratingnya BTW Jadi udah ada perkembangan Kalau misalnya mereka bisa dilatih jadi striker Dan waktunya tidak terlalu lama ETA-nya ya mungkin Kita bisa sikat Jadi kita punya 3 Ini 3 striker lokal Yang lagi kita mau latih Siapa nanti yang bisa duluan Dipanggil ke timnas Ya siapa yang bisa dipanggil ke timnas sih Susah banget sih pasti sih Jadi ya kira-kira itu lah Tapi tuh sekarang lah bang Kalau begitu starter dong dia Ya ntar pelan-pelan dulu bang Tetep kita juga mesti memikirkan Tim ini juga Apalagi ini lawannya kuat gitu Karena misalnya lawannya Tim yang mungkin di kelas main Di grup preliminar round kita Itu agak-agak di bawah Ya bisa tuh Macam kayak Afrizal Main langsung jadi starter Ya itu bisa Oke Tapi ini mungkin Arief Itibar Boleh kita bawa Gak bisa dibawa sih Butuh 2 DM gak sih gue tuh sebenernya Oh bentar Ok Karisma bisa jadi center back kan Kalau gitu Junda Irawan-nya di blok Maksudnya kok di blok bang Maksudnya diturunin ke bawah Ke reserve Karena Ok Karisma itu kan Ya masih 23 tahun Dibanding Junda Irawan-nya Sudah 27 Iya Jadi lebih baik dia Dia bisa jadi backup center back Karena akan masuk ntar nih Center back Ivan stamina cuma 70 Itu Oke Jadi langsung saja Gas ya Yuk Mari Pertandingan kelima kita Berarti di pegadaian Liga 2 Ya surprisingly Jujur Gue dengan semua Segala macem ini Training camp Gym segala Ya saya At least di awal-awal sih Lebih menikmati lah Dibanding kemarin Dua keren mode sebelumnya Karena dua keren mode sebelumnya Main di PS5 Kagak ada apa-apa Karena memang kan Maksudnya gak ada grindingnya gitu lah Apa cuman beli pemain-pemain doang Kalau disini Banyak hal yang kayak Dipusingin ini itu Banyak masih nanti Terus nanti juga Ini kan belum Belum sama sekali nih Rencana saya besok Mau Livestream di channel personal Yaitu Nusantara Zoo Untuk meningkatkan Bintang dari Staff Youth staffnya Nusantara United Dan ntar akan ada Layoutnya pokoknya Jadi ntar ada jelas Pokoknya syaratnya adalah Gue livestreaming Gak ada waktunya Sebenernya bebas sih Berapa lama aja Livestreaming game Planet Zoo Game membuat kebun binatang Yang keberutan namanya adalah Nusantara Zoo Terus harus minimal Ada satu kandang hewan yang jadi Dan hewannya sudah hidup disitu Untuk Percaratan Dapetin satu bintang Kemarin gimmicknya kan Udah ada lah tuh Pokoknya gak usah dibahas lagi Pokoknya intinya setiap kali Satu kali Lufthreaming gue bisa nambahin bintang Untuk Salah 2U staff Tapi mereka ya butuh harus break dulu nanti Karena ada trainingnya kan Jadi kayak sebulan Mereka gak bisa pergi kemana-mana Oke Jadi 4-3-3 Betul Krisna John Yang sempat masuk ke PO Time tadi Fenko Armedia Siapa tuh Alfrianto Nico Ini kayaknya loan kali ya Dari Persija kan Andriansyah Andriansyah Terus Haryono Haryono Oh ini mungkin namanya Cuma satu kata doang Makanya diulang-ulang ya Karena harus ngisi dua-duanya Samuel Simang Juntak Bong Jin Kim Dias Angga tuh Pemain senior gak sih Pernah dengar namanya Purwaka Yudi Augusto Neto Oke Ya jadi kira-kira itu Lineup dari PCM Yogyakarta Yuk Kita langsung Aduh jersinya gue bernyadar bang Ya ampun Ya bisa sih Celananya putih untuk kickoff Nusantara United versus PCM Ya tapi agak sulit dilihat ini sih Udah Niko Buset gue tau Niko PC sekali ini Pemain bagus ini bro Harus hati-hati Nusantara Isan Aji Main di left back Tentu saja seperti biasa Braif Kasih ke Karina Tarigan Ada pererakan dari Mateo Silva Pressing Udah tenang sekali Dapat Wah Braif Nyaris dapet itu Adriansyah Melebar Ke Krista John Salah satu player to watch Key player-nya PCM Amat Faris Tapi maksudnya Dengan kemarin Udah kalah sekali ya Jujur saya jadi agak Pressure Jadi lumayan lepas lah Karena Kalo misalnya tim lagi Menang-menang terus Lagi win streak kan Pastikan Berharapnya bisa lanjut terus Gitu kan Dengan udah kalah sekali Ya udah maksudnya Udah tau juga bahwa ya Masih ada PR kita juga Maksudnya Belum menjadi tim terkuat juga Di Liga 2 gitu loh Jadi Pelan-pelan aja Ada peluang Tembakan keras Dari Bagasatrio Shot on target pertama Nusantara United Menghasilkan corner pertama Di menit ke-11 Akan diambil oleh Rafi Syarahil Sang deep playing playmaker Nusantara Lo hujan nih ini ya Oke Rafi Kirim ke tengah Mengarah langsung ke Mateo Silva Percobaan pertama Mateus Top scorer kita Sementara ini Di Liga 2 Sayang masih Melebar Sundulan dari Mateus Empat gol Dari Eh lima bahkan deh Atau empat sih Empat ya Kalo pahamnya Pertanyaan terakhir Lampar serang Bukan deh nyata gol Kalo gak salah Andriansyah Tackle gagal Ini ya Alfrianto Niko Mencapai melewati Yusaku Yamadera Kapten Nusantara United Berhasil diantisipasi Tapi tengahnya agak kosong Gini Dan tiba-tiba Sekarang terang lagi Hmm Bagus Lutfi Ya Sabar Ishan Aji Bukmana Oke Bagus sekali Lepas dari Pressure PCM Beraih Fatah Ada ruang untuk berlari Kasih ke Mateus Silva Ya Ya aku kesitu bang Ada celah sedikit tadi tuh Ntar ini tuh terang Gara-gara Kok jadi terang Biasanya bukannya gelap ya Bukan bugnya Sekarang jadi gelap Ya tapi anaknya begini Tadi terang banget Terlalu terang sih Nah begini lebih enak Hariono Kalo terang gak keliatan Bedanya Pak Jersi warna biru Bola Hariono direbut oleh Bagas Atrio Iva Ke Saku Oh pegang dulu aja Sabar Ya ada celah disitu Ada celah lagi disitu Braif Bisa ke kardinata Dapet lagi sih Tengahnya bro Iya Kardinata tarikan Ke Mateus Silva First blood Nusantara United 1-0 Itu solo effort Dari kardinata Barusan Liat Tackle berapa kali Dua kali Duel dulu Bola akhirnya dapet Dan Masing ke tengah Keepernya udah siap Buat ngejaga Kalo misalnya kardinata Nembak dari situ Bahkan sebenernya Ada Braif Di belakangnya Mateus Bisa jadi opsi kedua Kalo misalnya Mateus dijaga Bagus Awal yang bagus Yo Ngopi bang Iya 5 pertandingan 5 gol Berarti kemarin 4 pertandingan 4 gol ya Gila Golnya 1 Per pertandingan Bro Mateus Oke Tetap sebagus-bagusnya Mateus tetap Kita harus ingat Kita Punya 3 penyerang muda Yang harus diberi jam terbang Veiko Armedia Cukup cepat Dua pemain sekaligus Menjaga Adrian Shah Tackle Bagus dari Koma Muka pelanggaran Terima kasih Surprisingly Sejauh ini Wasid Di Liga 2 Oke-oke aja loh Mesti ya Normal-normalnya Gak ada yang Sampai bikin Saya ngamuk-ngamuk gitu loh Kadinata Lagi-lagi Dengan umpannya Kaki kiri Tembakan dari Mateus Bagus Kayak makanan Tarigan Attacking midfielder Bruno Fernandes Nusantara United Rafi Kebrai Fatari Gak bisa Kuat-kuat Terus-terus Ya Tutup langsung Belakang dulu Disitu ada Bagasatrio Itu dia Karinata Nah Langsung ditutup Pegang bola dulu Sabar ke belakang Ini Wingbacknya memang Saya suruh stay Makanya Diam untuk Lihat Jimmy Boleh maju dulu Nah Lihat itu Jimmy Timarong GR Ah offside ya Dan kejauhan juga Ternyata Sesekali Gak apa maju Fullback Tapi dengan Instruksion yang mereka Stay back Sebenarnya Jadi harus di trigger Manual Harus pencet tombol Buat mereka Maju kan Ternenggawang Untuk PCM Wahyu Trinugro Keeper mereka Kosong sekali Situnya Oke Haryono Adrian Shah Waduh Salah lagi Niko Lewat Yamadera Masa ya Gol sih Satu sama Enggak Gue agak pede Lutfi bisa Nepis itu sih Near post kan itu Near post bro Oh Lutfi nya emang Bisa dong Harusnya bisa dong Itu udah terjangkau dong Namanya Nggak Bener-bener Nempel di tiang Masih jaganya Cuman dia bisa lah Hmm Oke Satu sama Gol penyemang dudukan Memang keras juga Tembakan dari Niko barusan Komang ke Bagasatrio Di depan Mateus Kadinata Braif Mateus 2-1 Braise Mateus Silva Dan itu adalah Contoh Serangan dari Serangan dari Trisula Lir depan Nusantara United Braif Kadinata Dan Mateus Bagus sekali Lihat Satu Dua Tiga Gol Tidak butuh waktu lama Membalas gol Penyama kedudukan Dari PSM Langsung Bagus sekali Joget dulu bang Boleh Gol ke enam Mateus Mateus Di Liga 2 Terus Terus Ya sekarang Sebenernya kan Kalau misalnya Kita udah bisa Unggul Dua gol Tiga gol Gitu loh Ini unggul Satu gol kan Masih Kurang aman Lagi 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 Hadir dari situ Dut Alah Maaf 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 Enggak Semestinya Longshot Ajar Maaf Bro Sekarang-sekarang itu Pengen nyoba Penasaran itu Matanya sudah 5 shot Tiga menit Tiga menit Terus Tiga menit Bagus Lihat Posisi dari Komal Triarta Oke Lihat Lebar kanan Mungkin Jimmy Masih bisa Ada serangan terakhir Raffi ke Kadirat Tarigan Bagasatrio Itu dia Raffi Syarahil Angkat Bro langsung Braifatari Coba Voli Bangun Bung Pro Duel 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 Oke Dapet Bagus Raffi Ke Mateus Braif Kadinata Shooting Aikadong Tiga Satu Lagi on fire Nih Triode Depannya Terus go Begini kan bisa Kasih jam terbang Ntar kompok kedua Lagi-lagi Mateus Braif Dan Kadinata Lihat Pojok Kanan bawah Bagus sekali Finishingnya Kaki bagian dalam Kesikat sih Habis itu Sibap backnya PSCM Cuma gak apa Udah goal duluan Let's go Ini yang dicari-cari Goal yang bisa Memperlebar Selisih goal Jarak Pengunggulan Half time 3-1 Nusantara United Isan Aji Oh iya betul Gak tau Buka pemain sendiri Bang Gak Jarang keliatan Real face Soalnya Goal dari Nico Tadi Berhasil dibalas Dua kali Menusantara United Jadi Unggulnya malah Dua goal Sekarang Ya Delapan shot Kita deserve Dapet Keunggulan sih Lihat Kadinata Bro 9,8 Di bawah pertama Trio Lina depan kita Di atas Sembilan semua sih Oke Sementara lanjut dulu ya Nanti kita Baru ganti pemain Setelah 10 menit Kika Fobac 2 Tengok Ini adalah cara yang bagus Untuk bounce pack Dari Kekalahan kemarin Lawan perserang Rafi ke Kadinata Lihat Lagi-lagi Braif Hajar kali kiri Udah ganti Kau main sekarang aja Lagi Kok begitu terus Celebrasinya sih Mencet apaan sih Bang Mateus Kadinata Braif Dapet goal semua Simple Tapi enggak Umpannya Kadinata sih bro Itu tadi Gue kayaknya udah bincang segitiga deh Braifnya mau gue Suruh kasih bola ke matanya Tapi dia Dribble lanjut terus Terus Gator lo dijaga juga Sama backnya Hasilnya Dapet goal Udah Langsung aja lah Sekarang lah ya Udah selisih 3 goal Kan udah enggak ada Takut-takut lagi dong Maksudnya kalau misalnya Ya Dia udah ngayun kaki lagi Udah tunggal out lah Buat timpemain bang Ini timposi 2 loh Kita bambul 4 goal Dalam Waktu kurang dari 50 menit Hari yono kartu kuning Nice Komang Kadinata Braifatari Oke Rafi Balik ke Braif Lihat ada ruang untuk bergerak Kadinata tarikan Pergerakan Mateus Silva Kayak kiri langsung Yo ampun Hat-tricknya Mateus itu bro Oke Udah Saatnya yang ketipain Augusto Neto Dan Siapa tadi Dua kemain Dua pemain baru untuk PCM Dah Langsung Afrizal Terus Iwan Hamsa Arif Nah ini Ivan Ganti aja ya Gimana caranya bang Gini 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 Oki ganti Ivan Center back kan Terus Satu DM Gak bahaya Gak lah Nah Arif main disitu ya Udah Ya anyway Mereka juga stay back juga kan Isan nya kan Jadi gak masalah Ya udah Ada satu lagi kah Oh udah abis Pernyata mainnya Udah Jadi Arif main di kiri Sebenernya ya main sama Iwan dan Afrizal sih Kita kasih Free roam aja dia Ya Ya termasuk Hamsa juga Sebenernya yang butuh dikasih jam terbang juga Dua selanjutnya bro Duh kemarin ada komen bilang Hamsa tuh Angkatan esnya apa Sebenernya deh pemain Ya memang pernah-pernah Ngebila timah susunya muda Tapi gara-gara cedera Atau apa gitu Dibilang Jadi terhambat perkembangannya Nah kita coba Kembangkan lagi disini kan Arya Gerian Tadi yang baru masuk ya Ya Hamsa sebenernya disini aja Udah keliatan Salah satu pemain Paling bagus sih Augusto Neto Niko Syuting lagi Emang bagus tembakannya sih Niko Bagus begitu Lutfi Connor Akademiler kapten mereka Haryono Ada waktu 30 menit ini untuk para pemain muda Nah terima kasih kata Lutfi dikontrolin tuh bola Untuk para pemain muda coba untuk Menampilkan yang terbaik Supaya saya punya alasan buat mainin mereka jadi starter Oke Raffi ke Afrizal Hamsa Lesaluhu Oke Afrizal Arif Itibar Ketengah Iwan Wah bagus loh tuh Bagus sekali itu tadi pasing-pasingnya Krista John Kita butuh seterback keempat di tim ini soalnya Raffi menunggu peran dari Ahmad Afrizal Bergerak ke tengah Afrizal Balik ke belakang Raffi Cerahil Oke Iwan Febrianto Kenapa selebrasi joget semua sih pertanian ini Gue gak tau pencetannya Gue asal pencet dari tadi pak Let's go Bagus Iwan yang dapet Di antara Afrizal Iwan sama Arif Berarti yang pertama dapet gol dia Di Liga 2 Pemain muda berusia 20 tahun Nah abis ini kita cek ya Iwan dan Arif Berapa lama kalau mau berubah jadi striker Let's go Finishingnya bagus itu Ya kalau kita bukan pertama Lihat mereka takbul Ya siatur udah Tapi di kompetitif lah 5-1 loh Apa yang terjadi Akbar Bagus posisional dari Jimmy Ya Tenang sekali Buang Oke good Ya bisa lebih baik Clear rasa sebenarnya sih Tepat sekali Kak Haryono itu Ya bahaya Bagus Lutfi Bagus Kondar PSN Chris Sajon tadi keluar Padahal masuk nominasi PLTM Gila Hamzal Saluhu Dia berhenti Berhentinya bener-bener pas di Tiang Eh di garis Oke Arifitibar Kita lihat Sendirian bisa mungkin Tengah ada Afrizal sih Kasih ke tengah Afrizal Goal pertama Aduh Sayang banget sumpah Connor Bisa taruh United Rafi ke tengah langsung Saku Langsung Memang lagi on fire aja Kayaknya sih 6-1 Sampai Yusaku Yang Madera Dapet goal 6-1 Lawan tim posisi kedua Tim yang belum pernah kalah Dari 3 pertandingan Liga 2 Di grup Kemenangan terbesar Sejauh ini Karena jersinya mirip Agak susah mata Ngelihatnya pusing Bagus sekali Pernah-pernah terbaik ini mah Dari Semua pertandingan Kompetitif sebelumnya Lanjut terus Dapet Lihat Hamza Oke gerak Afrizal Iwan Febrianto Ya ampun Itu Samuel Wih dikasih free kick loh Dikasih free kick loh Padahal menurut gue Nggak pelanggaran itu barusan Nah siapa yang Ngambil free kick Tapi pertanyaannya Ini sebenarnya Jaraknya lumayan oke Ini Iwan itu 43 Hamza 52 Hamza sih Curve-nya Coba ya Mungkinkah Itu bola mantul Ketananya dua kali bahkan Ya maaf-maaf Susah sih free kick sih Aduh Mariono 8 menit terakhir Dapet Nice Komang Boom Afrizal Kuat Bagus sekali Iwan Febrianto Arif Arif Kitibar Arif Kayak gini Selesai Ya dari tadi pun Sebenarnya sudah selesai sih Ini malah Afrizal yang gak dapet gol Iwan dan Arif Dapet gol Pertanyaan ini 71 Nusantara United Ini ngamuk namanya Abis kemarin dikalahkan Sopr serang-serang Diserang mulu Sopr serang-serang Formasinya mereka sama-sama aja Kemarin ada yang pake 4-3-3 juga kok Masih mau banyakan 4-4-2 ya Let's go Bagus Lanjut terus Kalo bisa lagi Makan apa tidak Yuk Press bahkan 5 menit Masih waktu 5 menit Terus sejuruh time Area gerian Liat genie bro Afrizal Iwan 8 8-1 Hey Brace Iwan Fabrianto Semuanya dimulai dari Tackle atau interception pemain belakang Dari tadi Gak lo perhatiin Terus ngalirin bola ke depan Enak banget Dan kosong mereka selalu Mereka tuh kayak main pake 9 pemain Anjir kosongnya Di belakang gak tau Kenapa Gagarin defense Ini tie finishing guenya merah barusan nih Iwan Kok bisa Saya juga gak tau Anda tanya kok bisa bang Nyetak 8 Saya juga tidak tau Saya memang main aja Malah lawan nih Kira bakal paling susah loh Malah bisa nyetak goal terbanyak Ini mah rekor Liga 2 Percaya nih Berapa rekor Kemenangan terbesar Di Liga 2 Sebanyak sejarah Mungkin kita memenjakan rekor sekarang Arya Gerian Waduh Salah tuh Aryono Ke belakang Indra Setiawan Samuel Dibanyakan oleh Amsa Step over Langsung ke belakang Bagus Lutfi Ayo selamat terakhir Nostrad United Oke Bagus Jimmy Raffi True ball Oke Ayo Afrizal Ini waktunya anda Semua sudah nyetak goal kecuali anda Afrizal Yah Masih masih hidup Yah 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 Abis 8-1 8-1 Full time Siapa yang menyangka Tadi aja kita habisnya Tahstu Langsung kebobolan Formasinya sih berarti ya Formasinya Anjir pak Tadi kan formasi gue aneh banget kan DM kirinya gue jangan left winger kan Apakah saya menemukan Meta baru Kita coba pertanian yang berikutnya ya Mungkin itu yang bikin jadi kayak gue Ngerasain dari tadi tuh Opsi passingnya dari depan Banyak banget itu loh Enak banget kan Bisa jadi Karena half time tadi Kita cuma unggul 3-1 kan Bahwa pertama Pake pemain utama Nyetak 3 goal Bahwa kedua Rotasi malah nyetak 5 goal Kan ada sesuatu dong Yang berubah dong Yang berubah adalah Formasinya 17 shot bro Nusantara United Padahal PSM punya 7 shotnya Waduh banyak gitu loh Kita jauh lebih banyak lagi Pasnya akurasi Nusantara 93% 13 on target 76% Shot akurasi Cuma 3 on target Hmm Saya menemukan sesuatu Seperti kayak ini Liat berapa banyak pemain Yang match ratingnya di atas 9 9 ke atas Braif Kardinata perfect Brace assist 1 goal Dua-duanya Iwan Febrianto 2 goal 1 assist 9,7 Rafi Cerahil 2 assist Mateus Brace goal Afrizal Nyaris 9 1 assist Komang Gak ada goal Gak ada assist Tapi lu liat 4 stand tackle berhasil Interception Block offensive duel 5 dari 7 defensive duel 2 dari 2 duel udara Berhasil dimenangkan Yusaku Yamadera Juga ada beberapa Termasuk goal tadi Ariefi tiba Nyetak goal Lutfi 4 save Harusnya lebih tinggi Dan 6,8 Masa ya 6,8 doang Kukil Bener-bener Formasinya sih pak Tuh ini Ini formasi Siapa tadi ini DM kirinya Kosong Jadi Winger kiri Ariefi tiba Apa ini bro Maksudnya Tadi gue gak merasa Sama sekali Sisi kiri Pertahanan Jadi agak bolong Karena gak ada Diversi beat feeler kini Gitu loh Enggak Aman-aman aja Hmm Menarik sekali Oke Ya interview dulu lah Tambahan 3 poin Kemenangan terbesar Nusantara United Sejauh ini Gue gak Yakin bakal Pecah rekornya sih Maksudnya gue gak yakin Kita bakal bisa menang Lebih dari ini lagi Gitu loh Di sepanjang series ini Ya tapi gak ada yang tau juga sih Karena dia besar banget pak 8-1 Why did you leave Jordan Zamorano out Ya mohon maaf Ya tadi keputuran kan Sisa 1 DM doang Saya masukin winger juga kan Bukan permasalahan Personal pemain Kok emang Kanak-kanak ada juga Lagi unggul Pemain-main muda Sesuai dengan project Striker lokal Harus kita sejam terbang Jadi ya Alhasil Muncullah formasi tadi Formasi aneh tadi Itu tadi formasi 5-2-3 Sebenernya sih Cuman ya Dua tengahnya itu Bukan center mid Kini kanan Atau DM dua-duanya Satu DM Satu attack midfielder Hamza attacking mid kan Kuncinya mungkin Di fullback stayback sih Jadi Isan Ajinya Cover kiri terus Jadi gak bolong Berasanya Just wanted to say Thanks for giving me the chance To show what I can do Mantap Afrizal Ayo berkembang terus Nah sekarang coba kita lihat ya Tuh kan persikap penang kan Jadi sekarang mereka di posisi 2 tuh Poinnya sama kayak PSCM Kita 12 poin sekarang Coba kita lihat Ke Sini berarti ya Terus Mana? Nah ini Iwan Iwan Febrianto Coba Bisa gak? Kayaknya gak bisa sih Eh bisa anjir Bisa sih pak Kalau jadi CF 7 pekan Kalau misalnya striker 21 pekan Nah harusnya 27 pekan Tapi karena development bonus Itu 21% Jadi cuma 21 Bisa-bisa aja sih Hmm Gak masalah tuh Gue gak inget Plan apa aja Ada kalau misalnya Dia udah berubah jadi striker Bisa gue cek dari Jadi kayak gue mau latih dia dulu Dia gak ada gitu loh Kayak contohnya mungkin ini nih White winger Mungkin kan kalau misalnya striker Gak ada ngelatih dribbling Atau bolkontrol gitu-gitu gak sih? Coba Coba kita lihat ke Afrizal Mobile striker Ada sih bolkontrol dribbling Oh ada deng Ada deng Ada yang latih dribbling kok Yaudah langsung aja lah ya Maksudnya Toh Posisi left wing mereka juga Gak bakal hilang gitu loh Left wing, right wing Ini dua-duanya Jadi Iwan dan Arif ini Akan tetap bisa jadi winger Gak masalah gitu loh Akan masalah kalau misalnya Ya ilang gitu kan Striker doang Jadi kita gak punya winger Tapi gak masalah sih Karena akan jadi Posisi keduanya mereka Yaudah langsung aja Mulai dari sekarang Dan butuh waktu juga kok Maksudnya gak langsung Berubah jualan 21 tepakan tuh berapa? 5 bulan berarti Yaudah Kita mulailah latihnya di striker Kita juga akan Ningkatin finishingnya dia Terus Arif juga Arif di tibar Aduh Gak bisa dia ternyata pak Gak bisa dia Kenapa ya? Mungkin karena atribut syutingnya Lebih rendah daripada Iya kah? Mana sih? Kok ketemu-ketemu Oh iya bener Bener Arif itu syutingnya cuma 42 Dan udah bentok Liat udah strip Sedangkan Iwan Febrianto Syutingnya 47 Dan masih bisa naik Ya gak bisa dua-duanya Berarti yaudah Arif Arif berarti tetap jadi winger aja Ya at least opsinya sekarang Jadi ada dua kan Gak cuma satu Dia tadi bisa Kalau kita mau tambahin posisi sih Bisa nih Bisa jadi live mid Atau CAF aja 90 pekan Terlalu lama Dua tahun pak itu Right winger bisa nih Tapi ya untuk sementara Biarin live winger dulu aja lah Oke Yaudah jadi Hanya satu pemain yang bisa jadi striker Oke ini kita Training plan Kita rubah lagi Jadi Energy focus Bisa buat All players aja Terutama itu Afrizal Vitasnya merah dia Kita Jarak pertandingan berikutnya Berapa hari? 6 hari Oh lumayan panjang sih Oh episode berikutnya Berarti udah mulai main di PL Indonesia nih Oke Jadi bisa langsung Gas Seminggu lah baru dirubah jadi Performers ya Nah Udah sekarang BTW ini sudah Ngelewatin 12 Oktober ya Jadi Ini lagi-lagi Pertama Untuk yang pertama Gue kasih lihat ke lu nih Jadi udah saatnya menambahkan Strengthnya Ivan Plus 1 Sama Finishingnya Afrizal Plus 1 Jadi gue Gue akan tunjukin sekarang Tadi gue mau ngapain sih? Ini apa? Oh gue mau ke training plan Gak usah sampai di email 3 kali juga sih bang Saya inget kok Training plan Kita buat jadi Wih Salah bang Performance fokus semua Oke Ini ya Jadi sesuai dengan gym dan juga Training facility Plus 1 Plus 1 Langsung saja kita ke Afrizal dulu Simple begini doang Tinggal gue ke atribut Terus Afrizal itu finishing kan? Mana finishing? Finishing itu Di sini Plus 1 aja udah langsung Terus Jangan lupa di save Udah Terus cari Ivan Ivan Set Ivan strength kan? Tinggal ditambahkan saja Mana strengthnya dia Ini dia Plus 1 Udah Aman Tuh Ivan ya potensinya cuma 6-8 pak Oh ya betul ya nih ya Playstyle tuh Ada tab playstyle Playstyle plus ya Jadi bisa Jadi ini Kalau misalnya mau training Playstyle bisa Ini ada opsi-opsinya kan? Termasuk untuk pemain yang ntar Menangin Polling Polling dari Anda Yang dari Asia Tour Udah Pokoknya per tanggal 12 Berarti ya gue mesti naikin 1 Oke Langsung saja kita gas ke Pertandingan berikutnya Ini adalah pertandingan ke 6 Wih Persikap udah main lagi Dan menang mereka PCM turun ke Posisi 4 Malut United Posisi 3 sekarang PCM kalah dari Oh kalah dari persikap itu Oke Oke Kita berarti Pertandingan ini adalah pertandingan Terakhir di putaran pertama Betul kan? 6 pertandingan Total 12 kan Timnya kan isinya Grupnya ada 7 6 lawan kita berarti Ini apa? Hamza Hamza minta dimainin Boleh aja Cuma masalah Karinata bagus banget pak Bingung juga loh Pada bagus semua ini Oh ya ada press count ya Sampai Oke press count dulu lah Thank you guys We'll be taking some questions now Promotion looks a real possibility for the team Ya jangan ngomongin promosi-promosi dulu Masih panjang banget Ini abis Setau gue ya Abis dari grup preliminar round ini Akan ada grup lagi Jadi lolos Top 3 Lolosnya ke grup lagi pak Terada dari grup tersebut Akan baru playoff semifinal Kalau gak salah Jadi jadi masih panjang gitu loh Kalau misalnya mau ngomongin promosi ke Liga 1 Masih panjang Yang kemarin gue bilang musimnya bisa pendek Dalam musim-musim adalah Kalau misalnya tidak lolos dari grup prelim Kalau kita finish di luar top 3 Ya kelar udah Langsung musimnya gak ngapa-ngapain kita Gak ada pertandingan Karena tim-tim lain ya Itu lolos ke grup berikutnya Ke Gue gak tau namanya apa Ntar lah fase berikutnya itu lah Setau gue tuh mungkin Grupnya mulai dicampur Daerah-daerah lain deh Kalau gak salah deh Jadi panjang gitu loh perjalanannya Kalau misalnya memang Mau promosi gitu ya Kalau progress Nah makanya Agak ambigu Objektif atau target Untuk fight per promotionnya apa nih Apakah cukup lolos dari prelim Atau harus ke Sampai ke semifinal Knockout Gak tau Masalah guys We're out of time Thank you for joining us Masalah setau gue tuh grupnya dua tahap dia Jadi abis lolos dari grup nih Ntar akan masuk ke grup lagi Dan akan main lagi Lawan tim-tim di grup itu lagi Oke ini persikap ya Anjir! Boost Tommy! Boost Tommy main disini Kaptennya lagi Kukil Siapa lagi yang saya tau? Gak ada Gak ada yang gue tau lagi pak Lima pertandingan terakhir menang tiga Mereka cuma kalah sekali Oke Kita ambil Mereka tadi mainnya standar ya Kita Boleh yang lain lah ya Counter attack scenario Kayaknya boleh deh Bisa dicoba deh Meskipun memang agak susah Tapi gak susah Champions attack in scenario ya Ini cuma susahnya Harus Harus Ini aja Harus ribut bola Pertama ini Dan ada Ada waktunya Nah kalau lo bawa Nah dapet tuh Yuk Ya Ya Nah dapet nih Liat Pandi Lesaluhu Masuk Yes Good job Yuk lagi Itu percobaan pertama tadi Kukil Arif Itibar Step over Ya Yuk Nice aku Go Ya Zamorano Dia Itu kosong Nice Dari Cakep Load river shot Mantap itu Wih Jangan terlalu kenceng pak Ya Jadi gagal satu Gak apa Cuma butuh tiga kali berhasil Setau gue nih Ya Elah Fall minus Gak tuh tadi Gak kan Dapet Ya Udah kelar Bahkan buang aja Yeh Yaudah lah Boleh lah sekalian Ter Cakep Beres Udah bang Yaudah boleh Arif Itibar lah Yang latihan sendiri Udah Arif Itibar aja Ternyata Bisa juga ini Hmm Masih ada kena tiang loh Meskipun goal sih Habis itu sih Eh bang Udah bang Gak dijaga kok bang Yaudah Malah passing lagi Udah terakhir Nah boleh Step over Step over dulu kan Di pertanian real Gak pernah Kayak begitu Lumayan banyak Dapet ya Blok untuk Komang dan Saku Terus Power shot Mateus Drive Cardinata Frontree kita Dapet semua Oke Langsung saja Jersi dulu Jersi dulu Nah kan Gak aman jersinya tuh Tunggu ya di cek dulu Kita mesti pake Ya kita pake putih aja lah ya Udah Oke Pemain sih Sebenernya Aman-aman aja sih Kenapa Oh emang jadi LWB dia ya Ya kayak tadi aja lah ya Begini aja Ya ini sih Friska Jadi kagak main-main sih Cuman Gimana pak Maksudnya Hams aja minta dimainan Tadi susah juga Kecuali kalo mau drop Mateus gitu loh Cuman Gue rasa belum waktunya juga Drop Mateus sih Ya sebenernya kalo misalnya Diliat Di reserve ini Yang butuh dimainan itu Cuman Friska Pandi sama Hersha Shivo Udah sisanya sih Sama Michael Singgi lah mungkin Michael Singgi kan ya 26 Tapi sisanya kan kayak Sansan 34 Isa 29 29 Junda 27 masih bisa lah Tapi untuk lebih ke backup aja Oh Yusaputra 28 Naksudnya udah Gak perlu juga gitu loh Akan coba untuk dijual nantinya kan Tapi emang numpuknya di main depan sih Jadi ntar untuk transfer Lebih fokusnya ke Pokoknya yang udah wajib tuh Keeper Keeper muda Satu Sama Back Center back Kalo misalnya bisa ada full back Mungkin yang langsung Satu pemain yang bisa Main di right back Dan live back Itu bagus sekali Main muda Tiga pemain itu Jadi lebih ke back sih Kalo misalnya pemain tengah kan ya Empat DM kita itu Pemain tengah main muda semua Terus tak ke midfielder Kita ada Braif Ada Kadinata Anggap saja si Hamzalasalua tak ke midfielder Kecuali mau nyari Santer mid ya Kalo ada Santer mid Ya cuman ada Hersa Shivo doang Mungkin boleh Satu lah Kira-kira itu udah D433 Fernando Pamungkas Ya Amakdus Tommy Betul Siapa lagi Marco Wanggai Gak ada yang saya tau sih Ya 433 lah mereka pokoknya Oke Yuk Langsung aja kita mulai Persikap Bandung Versus Nusantrenet Jadi Lagi-lagi setelah tadi Ini tim Top 2 Yang bertanding Dua tim teratas Apakah Persikap Bandung Akan sedikit Gentar melihat hasil Pertandingan Nusantrenet sebelumnya Ya Tidak ngaruh sih Ultimate-ultimate juga mereka Oke Yusaku Ntar kita akan coba Formasi kayak tadi Formasi aneh tadi Isan Aji Ya Ya Dia malah Kedalem lagi Sila Offside Oke Banggasatrio Drive Lebar kanan boleh Ivan Bawa dulu Bawa terus Ivan Ya terus Aduh Eh dapet lagi Sabar sabar Yah malah kerebut pak Ivan Dapet lagi loh Terus Ivan Kasih terboleh Akhirnya Mateus Braif Terlalu buru-buru sih Bisa ditahan kok itu bola Ewan Coba lagi Coba lagi Ivan tuh dari Aziator Emang udah kerasa dribbling Enak banget pak Lalu center back Oke Rafi ke Mateus Kalina tertarikan Melihat ada Braifa Tari Bro Saya udah hampir lepas tangan Lu udah yakin Goal itu loh Power shot cancel Cut ke tengah Ya ampun Melencingnya Masalah jauh bang Ayo coba lagi Gak apa Main pendek dia Yah Yaudah Gak apa Gak usah di press Udah lepas Firman jauh hari Januari Waduh Bahaya Onside loh Oke Masih bisa diamankan oleh Para main bertahan dari Nusantara United Ivan Ke Jimmy Arongiar Ya Rafi Waduh Abad Mustomi Nice banget Satrio Diambil oleh Mateus Kirim ke kanan Dan Rafi Syarahil Bisa kembali lagi ke Mateus Silva Agak kosong Mateus bisa sendirian mungkin Dan Satu kosong Aduh Selebrasinya bang Goal misalnya telah Selebrasi dia begini Pasti selalu Braif Fatari Mencetak goal Pembuka di pertandingan ini Bisa aja Mateus sendiri sih Sebenernya disitu sih Cuman Ya ada oksi Pasti ke tengah kan Kasih ke tengah aja Keepernya Udah dari kiri Harus gerak ke tengah dulu Kiranya Braif Mengincar ke tengah Ternyata Braif Kasih di kiri Bagus Menipu keeper Namanya itu Oke Ya Awal yang bagus Untuk pertandingan ini Butuh waktu 20 menit Untuk Nusantara Memecah Skor kacamata Dan itu adalah Goal ketiga Braif Fatari Di Liga 2 Lanjut bang Lanjut bang Situasi aman Langsung masuk Untuk semua main muda Iman Budi Dapat Nice Balik 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 omong Sila Veiman Budi Oke nice block Ishar Aji Kona pertama Untuk Bandung Apa sih namanya Apa sih namanya Persikap Bandung Maaf lupa Ikatnya Bandung saya Udah lama saya gak ke Bandung Kan mata makan batagor Sama mie kocok Enak banget anjir Gue jadi lapar pak Karena tarikan Maju 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 Lah majunya kok disitu ya Oke Braif Rafi Mateus On Onside 2-0 Mateus Silva 6 pertandingan 6 gol Terus memasak Terus Asis dari Rafi Rafi tadi abis Brace asis kan dia kan Memang di playing playmaker Udah Rafi Dimas Darmono Penurut Penurut Evan Dimas Bahkan gue Gue berusaha kepikiran Kan Ini ngomongin Jatah pemain asing lah Biasa kan yang paling heboh kan itu kan Kemarin gue udah sempet bahas kan Kayak kurang dihebohin Soal main muda gitu loh Yang selalu dibahas Setiap kali mulai Liga baru di Indonesia tuh Berapa banyak main asing Bisa kita pake gitu loh Ya kan Gue malah mikirnya Apa ntar kita di Liga 1 Gak usah Maksudnya gak berarti Kalau misalnya emang aturannya Berapa sih 4 main asing Bolehnya Ya kita gak usah penuhin Maksudnya Kalau misalnya emang teratap Main asing di Squad kita cuman ada 3 atau 4 Ya gak usah penuhin Kota gak apa-apa dong Maksudnya ya Salah tujuannya kan Emang mau Sebanyak mungkin Mengirimkan pemain Ke tim nasi Indonesia kan Jadi ya Manfaatkan lo main lokal Gak mesti Gue ngerti alesannya Klub-Klub Liga 1 Di Indonesia ya Pada akhirnya Jadi kayak Tergila-gila Sama kota main asing gitu loh Karena secara kualitas Untuk saat ini Harus diakui Tapi kan Ya justru itu PR kita kan Gimana caranya Gimana caranya Nantinya tuh klub Jadi gak usah bergantung Sama pemain asing gitu loh Bukan berarti Pemain asing gak bagus Ya gak juga Tapi jangan Sampai jadi kayak Terlalu Harus Apalagi pemain asing gitu loh Itu Itu salah satu project Lagi di series ini Atau saya Mungkin itu Angkat gelirnya Pernah pelanggaran Pemain Nusantara ya Iman Budi Kefirman Januari Nice Blocks aku Corner Persikap Tidak berasa Ngomong-ngomong Udah mau habis Sampai Udah mau habis Sampai Duel Gak usah Gak usah buang Ini santai aja Ya Ya Bagus Angkat Ya Duel Waduh Waduh Dipotong sama koman Cakep Braib Matheus ke Raffi Satu menitnya Sudah habis Raffi dapet Enggak Halftime scene Ya Halftime whistle 2-0 Keunggulan yang cukup bagus Untuk Nusantara United 2 pertama Nanti kita lanjutkan Babak kedua sedikit Dan seperti pertandingan sebelumnya Kita akan coba Pake formasi aneh Left defensive midfielder Kita udah punya Left winger Siapa tau ternyata Emang itu celahnya Apalagi ini kan Sampai 4-3-3 Karena lawannya kan Jadi seharusnya sama sih Ya Persikap Banu Tidak punya satu pun shot Di bawah pertama Kita punya 4 Matheus 94 Gila main ceritanya Oke lanjut Pemak kedua Let's go Angkat ke Isan Aji Ya Kasih Oke Lihat pererangan Dari berapa tari Harusnya onside dia Atak ke tengah Salto dari Karina Tarigan Sayang sekali Masih Lurut skipper Perjalanan bagus tapi Iman Budi Eh koma Kenapa disini ya Balik bro Fernando Pamungkas Ditutup Oleh Jimmy Aronggear Langsung dorong bola Ke Matheus Silva Matheus melewati Pemain Masuk Aduh Masih ketepis Matheus kadang-kadang Suka ngagetin face ini Lengti kali dia ya Tergantin main Firman Januari Tarik keluar Nomor 11 masuk Oke Connor Nusantara United Rafi Manggarah ke Matheus Silva Masuk Ya udah Sudah Matheus istirahat bang Nggak lagi Oh L2 Analog kanan diputer Itu selebrasi begini Ternyata Sudah Duduk Duduk Matheus Sudah selesai Masa karanda sudah jadi 3-0 Nusantara United Rafi Nomor 3-nya Lawan Nice 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 Udah Ayo kita coba Aman bang Berarti Gini kan Gini kan Tadi kan Udah begini doang Tuh Arief Hamza Iwan Afrizal Udah Terus Nah ini kan sekarang Ivan gak perlu Terkeluar Jadi saya bisa aja Mainin Juran Zamorano Misalnya di Centerback Plus 4 Bisa kok Aman Udah Habis subnya kan Oke Coba ya sama persis Nih kayak tadi Gue penasaran aja sih Lah 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 The Kickoff Buru-buru awet sih Iwan Budi Ahmad Bustomi Legend Tim Nasional Indonesia Nice Tackle Ivan Oke Saku Melebar ke Isan Aji Braif Kasihkan di Nata Bro Bro Mateus Habis Selesai bro 4-0 Ini baru ganti Formasi Padahal Tumen-tumen Power shot Terlepas Oh Playstyle Power shot Power shot gak sih Barusan kan Gue Pas Mencet tombol Power shot Gue gak kepikiran sama sekali Bukan karena Tadid Iya bener Barusan Tadid Dapet Power shot kan Braif Karena Mateus Dapet kan Mungkin itu Yang ngebantu Kalau pemain Yang dari bener-bener Kosong Polos banget Gak punya playstyle Terus jadi punya Ya mungkin akan ngaruh sih Temporary Playstyle itu Tadi soalnya muncul logonya Akan pas replay kan Udah Perlinter main ya Udah masuk semua nih Tapi Mateus udah Hatring udah Bawa bola ntar Gila Hatring dulu Baru duduk bro Kalau misalnya Ntar langsung Ganti pemain Kagak hatring dia Gustomi Kenando pamungkas Aduh Gagal takal Nah hamsa Lesa luhu Ya Udah boleh berbahaya Ini bang Gustomi Tutup Guvroni Almaruf Backhill Ke Gustomi Bagus Komang Dapet lagi Mereka tapi Fernando pamungkas Ya full defense Sedikit ya Waduh Lihat Gak bisa diambil Bolanya bro Tutup aja Tutup 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 Terus Terus Ya keluar lagi Terbalik ke tengah lagi Sini ya kan Ya deflection Buang Bagus Komang Afrizal Ala Rasul dipotong Oh ya pulang pulang Sereker Lagi nyari-nyari Eh dapet Lagi nyari-nyari Calah terus Mereka Jimmy Aronggear Aduh Pernahut buah Dari hamsa Lesa luhu Sudah Udah Berapa belas menit Mereka begini Guvroni Astaga naga Ya gue sih gak masalah sih Udah unggul 4 goal sih Cuma capek aja Pak defense-nya ini lho Ini mata gue gak bisa lepas Dan nempel monitor ini lho Meleng Wih Jangan di tackle juga Ivan Meleng sedikit sih Kembalan Nah Akhirnya Rafi Iwan Febrianto Akhirnya megang bola juga Afrizal Kasih ke Arif Tiba Wah tengahnya kosong banget Ayo Iwan Iwan Masuk Satu kali counter attack Goal Iwan Febrianto 5-0 Lusantara United Itu namanya Main sabar Pak Pemain megang bola Kagak bisa direbut Main lawan Diputer-puter Puter Ke kiri Ketengah Ketengah lagi Kiri lagi Sabar Begitu ada kesempatan Sekali Kena counter Mereka langsung Kebobolan Mereka megang possession Tadi 80% 10 menit terakhir 90% bahkan Sekalinya kita megang bola Goal Tidak perlu possession Tidak perlu possession kan Fokus Ada yang harus dijaga itu Yang angkanya masih 0 Pulang bang Pulang bang Fernando Nice Jimmy Positioning bagus sekali Raffi Raffi Nah lewat kan Gak bisa Oke Hamzalesaluhu Ahmad Afrizal Belakang dulu Kemana Oke Iwan Febrianto Bisa kembali ke Afrizal Iwan Kabar Ya Belakang dulu Bagus Lihat tengah mungkin Gak bisa Nah bisa Afrizalnya mestinya Gini nih Nah harusnya lu disini Nah itu Harus pake player lock Loh Offside ya Malah offside Jadinya lu Loh Boost Tommy Gak real face Loh gue tuh masih ada Sub 1 Enggak kan Enggak Free kick Player lock malah offside Ternyata Dapet Ivan Enggak 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 apa Ayo Hamzal Iya malah jatuh Eh dapet sih bolanya sih Malah dikasih ke lawan Astaga Astaga Bro Terima kasih Lutfi Diselamatkan Lutfi gak tuh Conor Udah tinggal 3 burutik terakhir nih Enggak sih Ternyata sih Ini kita ganti formasi Barusan malah Gak bisa Ya kita pukul 1 sih Cuma Maksudnya gak kayak tadi gitu loh Gak berarti Enggak tadi kebetulan aja Wah gila Zamorano pak Clearance gokil Udah lewat 2 menit Sini saya liat Lihat Lihat sih Buang Udah lah Prit Nah udah Clean sheet 2 pertanian Ini berapa gol Gila 13 gol 8 tambah 5 Dan dua-duanya Lawannya itu Saat kita main Mereka ada di posisi kedua Di kelas men Ini sih Nolos prelim kita sih Gak mau bikin caranya sih Putaran pertama selesai udah Putaran pertama prelim End round ya 6 pertanian selesai 6 lagi Oke 5-0 loh Belum Mateus tadi gak ngambil bola Kan hat-trick padahal Ya gak segila tadi memang Tadi 17 shot bro Ini cuma 5 sekarang Tapi 7 Eh maksudnya 9 7 on target 2 off target Terus Gila Mateus perfect Iya bukan cuma hat-trick Gol Tapi ada 1 assist juga Braif 1 goal Rafi 2 assist Komang lagi-lagi tuh 4 interception Ajar komang bagus banget pak Karinata bikin assist Iwan nyetak goal Ivan juga bagus Divisi duelnya ada 4 tuh berhasil Ada 3 saatnya kalau berhasil lagi Jimmy solid seperti biasa Lutfi penyelamatan krusial Kelincit pula Ya overall Solid Mari kita interview Dan Berakhir sudah Episode ini Harusnya Harusnya Mateus sudah jadi top score Liga 2 sih Harusnya Coba kita lihat Habis ini Did Mateus Hat-trick surprise you Tidak Hal normal untuk Headchef Nusantara United Datang hat-trick He's inspirational Nah ya kalau ini beneran kaget gue Kaget bisa menang Besar lawan 2 tim Yang dua-duanya di posisi 2 saat teman Kemarin perserang-serang kayaknya Eh mereka kayaknya tim top juga sih Cuman gak ada top 2 Hasil yang bagus sekali Padahal baru ketemu sekali ya Soalnya pertanyaannya kayak Udah ketemu kali kedua Ya Tadi saya bilang mau lihat apa ya Oh top score Lah ini Berikutnya lawan Pak SEM lagi langsung Oh udah tuh ada tulisannya tuh Apa lagi Bagus-bagus aja kok Top drawer display Gak sih gak bilang top score sih Ini kenapa lagi Interview Mahdi Albar Donnie Sormin yang menang PYOTA yang bulan September Coba kita lihat ke Players Ya Mateus tuh 9 gol 6 pertandingan Karena tambahan 3 gol barusan Terus Raffi Gila naik ke puncak loh 5 asis Episode ini 4 asis dia pak Terus Lutfi dengan 2 clean sheetnya Tambahan 1 barusan ya Oke Berarti next Kita Ini kan Berakhir sudah berarti ya Bulan Oktober kan 2 pertandingan doang Masuk ke bulan November Main lawan Pak SEM Oh ini perserang nih Tapi episode berikutnya ya Fokusnya ini persijab dulu Di Round pertama Piala Indonesia ya Ya kompetisi kedua yang kita ikuti Musim ini Coba lihat persijab di Grup A mereka Persijab Bukan di grup 1 Oh itu tuh Hah Oke Ya gak mau Gak mau meremehkan sih Gue sih Mereka sih 6 pertandingan Kalah 4 pak Menang 1 Tapi saya tidak mau meremehkan siapapun ya Bahaya soalnya Udah Oke Kalau begitu Gak iya Mahdi Albar Ya bisa ganti Bisa aja ganti Sebenernya sih Sama Jimmy sih Cuma Jimmy lagi on fire Lagi bagus sekali Terus nih Kalau misalnya kita lihat di Shortlist ya Centerback itu ada Marcel Rumkabu nih 18 tahun Terus Keeper Oh ini ya Ini ya Kalau gak salah ya Ikram Al-Ghivari yang bilang Yang pada bilang kemarin Keeper Yang Piala Dunia kemarin kan Keeper Timnas di Piala Dunia kemarin U16 Dia ya berarti ya Boleh sih Kenapa belum di Scout ya Ya Keeper sih Kayaknya itu aja berarti ya Oh Donnie Sormin tuh Gue mau skin ke shortlist Ternyata Ini Centerback malah gak ada ya Oh ada nih Buffon Buffon Coba start scouting Ini Marcel juga boleh scout Terus Alessandro Camuro Mungkin boleh Kita scout aja Ya Keeper udah lah ya Ikram aja lah ya Paling mudah juga itu kan Ini ada Vava Sheva nih Rightback Centerback Coba kita scout Boleh ya Terus Siapa lagi ada Ini siapa Birawa Anoraga Tapi 19 tahun sih Ini sih Buffon sih 17 tahun pak Bisa jadi DM lagi Namanya keren banget lagi Ya udah kita Kita Pantau mereka dulu aja ya Oke Bisa di Advance dulu mungkin Sampai ke dekat Hari pertandingan Ini apa Lagi Butuh gak diganti Enggak ya Ya biarin aja Performance focus Dia masuk ke Bulan November Nah ini kan berarti ada Laporan dari Youth Staff Wahyu Depang ya 6876 Nah Haji Memory 15 tahun lagi nih Sign Ya tuh Bagus tuh Saber Saber Arkham Arkan Sulaiman Wih kenapa ratingnya Mentok 36 Gila Tegar Supriyadi Enggak ya Terus Satu lagi Ini yang US Kalau gak salah ya Ryan Roberts Enggak juga Susah juga ya Ya karena bintangnya Kecil sih pak Nah coba liat Akademi Ini aja dari Luan Darmawan Paling aneh Di 80 pace loh Bayu Andika juga sebenernya Bagus-bagus aja sih HP 60 udah ratingnya Ini kayaknya Dibuang-buangin aja lah Ini kayak Eduardo Suarez Release aja Terus ini siapa Emanuel Buateng Terus Ini kan dari awal kan Dari awal kemarin Bentar Ini potensi 90 sih Tapi Enggak lah Ini siapa Nazar Akbar tuh Takimit Fielder Nah ini yang barusan nih Nah ini menarik nih Pemain keturunan nih Haji Memory Pace-nya udah tinggi dia Pace dribbling ya Emang winger berarti Coba kalau right winger berapa Dua pekan ya Bola right winger aja Kidal soalnya kan Terus Ini bisa kita release Supaya bisa lebih enak Mantaunya ya Rendiva Tari Dia itu kemarin Bener gak sih posisinya Passing Enggak sih Dia winger sih Ini sih Pace dribbling kan Right winger Nah Terus Ratko Ini liveback nih sebenernya Nah kalau misalnya Memang kita gak penuhin kuota Pemain asing Nanti pas Liga 1 Misalnya 2 slot kosong nih Bisa dipakai buat akademi dong Maksudnya berarti gak semua main akademi Harus pake gimmick Dual nationality Dan memilih Indonesia gitu loh Bisa aja ada Boleh aja Hassan Sahin Center back Gak tapi 4-6 ratingnya Ini dia Pace passing Tapi gak ada defending kalah udah Ratko Left back Pace 6-8 Defendingnya cuma 3-4 tapi Ini attacking midfielder Nih ada center mid ya Kayaknya center mid deh Coba ya Menarik nih Pemain apa Croacia tadi Pace passing dribbling Gak mungkin pemain bertahan Karena defending 3-4 Pace passing dribbling Antara attacking mid atau center mid Kayaknya lebih ke attacking midfielder sih Iya 4 pekan Coba ya Coba aja Eh Serbia sorry Yaudah Jadi ini ya Kira-kira Anjir Emil Peter sih Potensinya sih 90-94 sih pak Ya ini Calon-calon pasti akan menjadi jual ntar Kalau misalnya mau promosiin langsung Boleh Cuma kemarin tiba-tiba Ada yang komen gak boleh Katanya jadi Bingung anjir Setelah ada episode pertama Kita udah sepakat Boleh-boleh aja Tengah lagi musim berjalan Gak perlu nunggu break Gak perlu nunggu transfer window Maksudnya Kita promosi main academy Terus kita main di tim senior Kan udah sepakat Kan boleh Terus kemarin dia muncul belum gak boleh Gimana jadinya Mau tetep pake aturan awal aja Yang kita sudah sepakati Karena kan gue udah tanya kemarin kan Di awal kan Kenapa anda tidak komen di kemarin Tapi komennya baru Di episode 3 Karena nih udah mau gue promosiin Mereka nih Terutama yang gue tertarik banget Ini sih Ridwan Darmawan 16 tahun bro Kalau si Peter sih udah 18 tahun Ini bakal jadi pemain termuda Di squad kita ini Ya kira-kira itulah Kalau gitu kita jumpa lagi besok Di Lanjutan Penggadaan yang kedua Dan untuk pertama kali main di Piala Indonesia Di Keren Motini Bye semua Thank you I'm still here I'm still here I'm still here I'm still here Terima kasih.